Setelah sebelumnya saya telah membuatkan video tentang ternyata wanita Jepang lebih soleha daripada yang kita kira dan video tentang fakta mengejutkan bahwa orang Jepang ternyata sangat menyukai yang namanya suara adhan Nah, kali ini saya akan membahas tentang video yang berjudul Menurut anime Jepang, agama Kristen itu adalah agama terburuk di dunia Hmm, menarik Apakah benar begitu? Yuk langsung saja kita kupas fakta-faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, keceriaan, dan kelapangan riski Sehingga masih bisa menikmati suguhan artikel-artikel berkualitas dari channel Agagology Dan mari kita support channel ini supaya bisa berkembang Sehingga bisa menjadi wadah berkumpulnya dan berbagi ilmu bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Hari ini seperti yang telah saya katakan pada pembukaan di atas Kita akan membahas tentang agama terbesar di dunia yaitu agama Kristen Yap, dari data sensus penduduk Agama Kristen masih menyandang sebagai agama dengan penganut paling banyak di dunia Namun begitu ternyata agama mayoritas terbesar di dunia ini pun tak luput dari pengamatan Para kreator-kreator dan seniman-seniman Jepang Sebagai bahan observasi untuk memperkaya pesan dan amanat yang ingin disisipkan dalam karya mereka Tak terkecuali itu pun tentang pesan agama Karena seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Jepang mayoritas adalah beragama Shinto dan Atheis Sehingga mereka kebanyakan berpikir lebih terbuka terhadap berbagai agama di dunia Tak terkecuali dengan agama Kristen pastinya Menurut kementerian pendidikan di Jepang Agama mayoritas di Jepang adalah agama Shinto Yang berjumlah sekitar 307 juta orang Lalu disusul dengan agama Buddha sekitar 89 juta orang Lalu di tempat ketiga ada agama Kristen protestan dan Kristen katolik sekitar 3 juta orang Sedangkan agama Islam sendiri berjumlah sekitar 160 ribu orang Namun sebenarnya dalam praktiknya sendiri orang-orang Jepang kebanyakan tidak terlalu memperdulikan tentang agama Agama bagi mereka hanya sebagai bahan pelengkap dalam menjalani hidup Bahkan kebanyakan dari masyarakatnya mengaku sebagai Atheis Ataupun berpilaku sebagai seorang Atheis Walaupun dikenal sebagai agama terbesar ketiga di Jepang Namun ternyata orang-orang Jepang memiliki penilaian yang sendiri tentang agama Kristen Hal ini saya sadari ketika saya menonton beberapa banyak judul anime Dari berbagai genre yang mengandung banyak pesan tersembunyi Dan faktanya kebanyakan dari anime yang saya tonton hampir 100% mengatakan dan mengidentifikasikan agama Kristen sebagai Bisa dibilang sebagai agama yang barbar, bodoh dan psikopat Atau dengan kata lain bisa dikatakan suka sekali membantai sesama manusia Contoh nyata dari penilaian pedas tentang agama Kristen dari para seniman-seniman anime ini adalah Bisa kita lihat pada anime yang berjudul Finland Saga Dalam anime ini bahkan dijelaskan secara rinci dan benar-benar disebutkan nama agama dan tokohnya Yang menjadi bahan kritikan sang kreator dalam serial ini Hal ini bisa kalian lihat di episode ke-11 dari anime Finland Saga Dimana disitu diceritakan bahwa Thorkell yang menjadi antagonis utama dari serial ini Sedang berdiskusi dan sedang berbicara santai dengan pendeta Kristen Yang merupakan salah satu pelindung dari pangeran muda bernama Pangeran Kanut dari Denmark Disini terlihat Thorkell benar-benar menelanjangi ajaran agama Kristen Dan dalam beberapa dialog dia terlihat sangat membenci Yesus Kristus dan membuat lelucon dari sejarah kehidupan salah satu orang suci Dan merupakan seorang yang dianggap Tuhan bagi agama Kristen tersebut Para anggota Viking juga diceritakan sangat membenci Yesus Kristus Dan menganggapnya sebagai seorang Tuhan yang lemah dan tidak sebanding dengan dewa mereka yaitu Thor Dan mereka juga menganggap bahwa sihir yang digunakan oleh Yesus Kristus ini sangat membosankan dan tidak mencerminkan sebagai seorang yang dianggap Tuhan Menariknya adalah anime ini benar-benar menyebutkan dengan jelas nama agama Kristen dan Yesus Kristus dalam dialog satur dari anime ini Ini sangat mengejutkan karena biasanya anime Jepang sangatlah ketat menyeleksi beberapa dialog dan segala hal yang bersangkutan dengan agama dan kepercayaan selain agama Sinto dan Buddha Selain Finland Saga, ternyata masih banyak juga anime-anime yang membahas dan mengkritik keras tentang ajaran Kristen Biasanya agama Kristen seringkali dijadikan antagonis utama dari suatu anime ataupun manga serta light novel yang berasal dari Jepang ini Seperti yang telah saya bahas di video-video sebelumnya tentang Tate No Yusa yang menganggap Paus Katolik dan agama gereja sebagai musuh utama mereka Dan merupakan antagonis yang sangat keji dan licik sehingga pantas untuk dilawan dan akhirnya dijadikan sebagai musuh utama dari semua protagonis ataupun antagonis sampingan dari serial anime ini Penjelasan tentang mengenai antagonis anime Tate No Yusa ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara panjang lebar karena saya telah buatkan videonya tersendiri Dan telah saya jelaskan di video saya sebelumnya Jika kalian ingin menontonnya dan penasaran dengan pembahasan saya tentang Paus dan gereja Katolik yang menjadi musuh utama dalam serial Tate No Yusa ini Kalian bisa cari di playlist Tate No Yusa pada channel Egegologi ini Oke, balik ke topik Itu baru 2 anime, apakah masih ada? So pasti masih banyak sangat sungguh-sungguh banyak sekali Dan pembahasan tentang agama Kristen yang selalu saja menjadi antagonis utama dalam serial anime mungkin akan sangat panjang dan menghabiskan durasi dari video ini Jadi saya akan ambil beberapa poin pentingnya saja ya Beberapa anime lainnya yang bisa dijadikan bukti bahwa anime menilai agama Kristen sebagai agama yang buruk adalah anime berjudul Soukoku no Alter dan Arslan Senki Yang jelas-jelas mengambil setting tentang sejarah Islam yang mengambil agama Kristen sebagai musuh utama dari serial masing-masing Menariknya di anime Arslan Senki bahkan dijelaskan tentang kebiadaban dan kekejaman dari tentara-tentara salib yang memerangi Islam pada zaman abad pertengahan Di sini dibuat secara rinci bagaimana cara pasukan-pasukan salib agama Kristen sampai tega membunuh para bayi-bayi dan para wanita yang lemah dan tidak berdosa Hanya dengan alasan bahwa mereka menjunjung tinggi agama mereka dan menjalankan perintah agama untuk membantai para orang-orang kafir yang tidak seiman Hal ini dijelaskan dalam beberapa dialog sederhana yang dimasukkan dalam serial anime ini Di anime Soukoku no Altar pun tidak ada perbedaan sama sekali Di sini diceritakan bahwa para pasukan-pasukan atau antagonis utama dari serial ini yaitu Baldrine Yang merupakan representasi dari agama Katolik Roma Diceritakan sangatlah kejam dan beringas Karena diceritakan mereka membantai dan menggenosida sebuah suku yang merupakan suku dari sang karakter utama kita yaitu Mahmud Basya Selain itu anime Attack on Titan juga tidak mau kalah dari beberapa anime di atas Beberapa adegan yang menggambarkan bahwa kaum agama di serial ini bisa dibilang sebagai seorang yang udik dan berpikiran sempit Dari penggambaran yang ada dan dari beberapa adegan yang ditampilkan ketika seorang pastor sedang berkotbah di dalam gereja pada episode 25 season 1 dari serial anime Attack on Titan ini Serta di episode 1 yang memperlihatkan seorang pendeta sedang melakukan khotbah di tengah terjadinya tragedi Yang dimasuknya para raksasa-raksasa alias para Titan dari luar tembok ini bisa ditarik kesimpulan bahwa agama yang dimasuk oleh sang kreator Attack on Titan ini adalah agama Kristen atau Katolik Namun yang pasti dari ketiga anime tersebut tidak menggambarkan secara pasti detail dari agama tersebut Bahkan lambang-lambang salibnya pun disensor sedemikian rupa sehingga tidak terlalu jelas terlihat sebagai sebuah agama Kristen atau Katolik di mata penggemarnya Sebenarnya tidak semua anime juga sih yang menganggap agama Kristen itu barbar dan tidak berkepriwik manusiaan Pada suatu anime yang berjudul Vatikan Kiseki menceritakan tentang sebuah organisasi dari gereja Katolik yang tugasnya mencari tahu dan menganalisis tentang klaim-klaim mukzizat yang terjadi di beberapa gereja Sang karakter utama diceritakan cukup pintar dan bisa menganalisis kasus-kasus yang terjadi Namun yang jadi masalah adalah kebanyakan dari karakter dari anime ini sangat cepat sekali percaya dengan sebuah klaim-klaim yang dikatakan sebagai mukzizat dari Tuhan Contoh kasus adalah dimana dalam suatu adegan ada patung Bunda Maria yang meneteskan air mata dan para jamaah gereja itu pun langsung mempercayainya sebagai sebuah mukzizat Namun sang karakter utama dan karakter satunya lagi yang merupakan pembantu dari karakter utama ini Langsung bisa menganalisis bukti-bukti bahwa hal ini bukanlah sebuah mukzizat dan merupakan sebuah trik yang dibuat oleh seseorang Hal ini membuktikan sepertinya sang kreator menganggap bahwa orang-orang Kristen ini sangat mudah percaya sekali dengan sesuatu hal-hal yang diluar nalar Walaupun diceritakan sang karakter utama selalu bisa memecahkan beberapa klaim-klaim yang dianggap banyak orang sebagai sebuah mukzizat tersebut Namun pada akhirnya banyak orang yang tidak percaya dengan analisis dari sang karakter utama yang dianggap mereka meragukan mukzizat Tuhan Dari beberapa bukti diatas bisa ditarik kesimpulan jika para kreator-kreator manga dan anime di Jepang ini berpikiran bahwa Agama Kristen itu tidak jauh dari kesan agama yang buruk, barbar, bodoh, dan berbagai citra buruk lainnya Ya mungkin ini juga bisa disebabkan karena fakta bahwa kebanyakan orang Jepang itu berpaham ateis dan Biasanya sejak lahir orang-orang Jepang dianggap sebagai beragama Shinto ataupun Buddha Bahkan ada juga dari mereka yang sejak lahir tidak beragama sama sekali Sehingga sesuatu yang lumrah jika mereka berpendapat seperti itu tentang agama Kristen ataupun agama yang lainnya Dan jika kalian mengamati dengan seksama, sebenarnya budaya orang-orang Jepang ini cukup aneh Kalian akan terbiasa melihat orang Jepang yang lahir sebagai seorang penganut Shinto Tetapi merayakan Natal dan menikah di gereja dan itu sangat lumrah, sungguh aneh Ya mungkin sekian dulu pembahasan saya mengenai pendapat anime tentang agama Kristen yang dianggap sebagai agama yang barbar, buruk, bodoh, dan sebagainya Semoga video ini bisa membuka wawasan kalian tentang dunia peranimean dari sudut pandang Penggiat ilmu logika dan wibu barokah Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini Dan dukung terus channel ini supaya bisa menjadi berkembang Sehingga makin banyak para wibu wibu barokah yang tersebar di seluruh dunia Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Egegologi Terima kasih telah menonton!